Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pekalonga dan sekitarnya mengalami penurunan. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Saudara, berbagai cara mengampanyakan tertib berlalu lintas serta perang terhadap narkoba, Polres Pekalongan mengajak para siswa sekolah menengah atas mengikuti stand-up komedi agar mengajak masyarakat lebih tertib menaati peraturan. Inilah tingkah pola salah seorang peserta lomba bertajuk stand-up komedi Kam Tipnas yang digelar Polres Pekalongan. Sebanyak 17 peserta lomba yang mewakili sekolah masing-masing dengan dewan juri dari polisi serta komunitas stand-up komedi. Dalam stand-up komedi, Panitia telah menentukan tema yang ditentukan, yaitu narkoba, tertib berlalu lintas, serta tentang ketertiban bermasyarakat. Salah seorang peserta, Dava, mengaku mengikuti lomba karena tertarik setelah melihat acara stand-up komedi. Sebelum mengikuti lomba, dirinya telah belajar stand-up selama kurang lebih dua pekan. Kali ini ia yakin akan lolos ke tahap berikutnya bahkan hingga juara. Sementara, Kasat Binmas Polres Pekalongan AKP Guntur Triharjati menginginkan lomba ini bisa sebagai kampanye. Rencananya, setelah lomba stand-up komedi akan diadakan Lomba Patroli Keamanan Sekolah atau PKR. Dalam lomba ini, pemenang mendapatkan hadiah berupa piala dan uang pembinaan. Jika Anda penggemar gulai sapi atau kambing, tentunya harus mencoba menu yang satu ini. Gulai kacang hijau. Perpaduan makanan Arab ini berisi daging kambing dan kacang hijau yang bercampur menjadi satu. Seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya. Gulai kambing dan bubur kacang hijau adalah dua makanan yang berbeda. Lalu bagaimana dengan gulai kacang hijau? Di warung sate Pak Boy di Komplek Lapangan Surogenen, Kota Pekalongan menyediakan menu gulai kacang hijau. Setiap harinya, warung makan ini selalu ramai oleh pengunjung yang memesan menu gulai kacang hijau. Menurut asal-usulnya, makanan ini perpaduan antara gulai kambing dari Arab dan kacang hijau dari Tanah Jawa. Dan biasanya dikonsumsi oleh orang-orang Arab di Jawa. Jadi bisa dikatakan bahwa gulai kacang hijau merupakan gabungan makanan khas Arab dan Jawa. Warung ini biasanya ramai pada saat makan siang. Mereka biasanya memesan gulai kacang hijau karena ketahgihan rasanya. Ada semacam itu tadi ya, guri, manis, kemudian aromanya. Aroma kemudian di lidah itu ada kayak agak keset-keset gimana gitu. Kalau gulai-gulai yang lain kan kalau tidak ada campuran kacang hijau kayak jernih di lidahnya kayak lewat aja. Kalau ini ada kayak yang semacam kayak mampir dulu di lidah baru ditelan karena kacang hijau-nya tadi. Perpaduan daging kambing dan kacang hijau-nya menjadikan cipta rasa yang unik. Sari tulang lutut kambing, santan, serundeng, daun bawang, tomat, jahe dan rempah-rempah lainnya membuat kuah gulai kacang hijau ini lebih kental dan gurih. Menurut Faizah, pemilik rumah makan, menu gulai kacang hijau-nya sudah ada sejak 25 tahun yang lalu. Resepnya berasal dari orang tuanya yang juga berjualan gulai kacang hijau. Sehari ia bisa menjual gulai kacang hijau sebanyak 50 sampai 100 mangkok per hari. Dulu saya ini warisan dari orang tua saya, ya merdua saya gitu ya. Dulu orang tua saya kejualannya juga gitu, gulai kacang hijau, terus menurun pada saya. Ya makan disini ya banyak ya pegai-pegai juga orang-orang biasa. Maksudnya yang biasa orang jualan apa-apa juga biasa disini. Ini pedagang-pedagang juga sejak tahun 90, jadi kira-kira 25 tahun. Setelah saya mencoba gulai kacang hijau ini yang merupakan makanan gabungan dari Arab dan Jawa, rasanya sangat unik karena ada perpaduan daging, kambing dan kacang hijau-nya. Kuahnya pun sangat gurih karena kaya akan rempah-rempah. Dan tentunya akan lebih lengkap jika ditambah dengan sate kambing. Anda berminat untuk mencoba, Yuninda Handayani, Ari Himawan Sarono, Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Demikian beragam Kompas News Pekalongan hari ini. Saya Yuninda Handayani, mewakili tim redaksi Kompas TV Pekalongan undur diri. Jangan lupa nantikan selalu Kompas News Pekalongan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 4 sore. Sampai jumpa! Kompas News Pekalongan, setiap hari Selasa dan Jumat pukul 4 sore. Hanya di Kompas TV Pekalongan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!